Halo guys kembali lagi di channel saya Avanti Ihsan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat efek meteor yang jatuh menggunakan Adobe anime PC ya eh kali ini saya akan menggunakan yang namanya pen tablet kita akan menggambar frame by frame menggunakan pen tablet ya Oke mari kita simak video tutorialnya let's go Oke kali ini kita akan membuat efek meteor jatuh ya menggunakan Adobe image CC jadi meternya mengeluarkan api jatuh dari langitnya Oke kita pilih brush tool kemudian warnanya kita ganti hitam kita juga bisa klik B biasa ya nanti bisa buat seturnya Oke kita gambar basket di sini oke kemudian kita gambar seperti ini ya api yang punya ekor seperti ini seperti meteor jatuh ya ya saya sebentar kita ulang lagi gambarnya seperti ini pola ekornya sesuai dengan yang anda inginkan aja ya menyesuaikan saja seperti ini contohnya kita berikan percikan-percikannya kemudian kita pilih onion skin ya maka gambar yang awalnya tadi akan terlihat transparan seperti ini jadi kita bisa mengikuti pola sebelumnya ya terus kita buat lagi pola apinya seperti ini kalau bisa tidak jauh beda ya pergerakannya jadi pergerakannya nanti ketika berubah rem akan menjadi lebih halus lah pergerakannya jadi polanya mengikuti yang sebelumnya cuma dibedakan selamat menikmati 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 ini juga oke setelah seperti ini pada keyframe kita insert frame kita tambahin agar tempo saat menganimasikan tidak terlalu cepat seperti ini ya oke kita apply kita coba play nah jadi saat di animasikan akan menjadi seperti ini pada ekor-ekornya itu tadi kan ada percikan-percikannya seperti ini contohnya Oke berikutnya kita akan mewarnai api ini ya akan kita coloring oke kemudian kita warnai ya kita gunakan paint bucket atau kita ketik saja K seperti ini warnanya kita ubah dulu sesuaikan warna api orangnya orang oke seperti ini nah tinggal klik-klik aja gini kita harus klik-kliknya itu harus sesuai ya sesuai garisnya kalau garisnya ada yang putus ya diklik tidak bisa jadi seperti ini ya jadi ini kan membuat jadi dari apa namanya bentuk pola gambarnya kan tidak ada yang putus ya di langsung di klik saja menggunakan paint bucket otomatis akan terisi ke ke fill color-nya Terima kasih telah menonton Nah ini tidak bisa di klik kan? Nah karena disini ada yang putus Kita sambungkan dulu Kemudian kita klik find bucket lagi Nah ini baru bisa diisi Oke setelah kita coloring Kita apply Ya jadinya seperti ini ya Seperti api Tapi masih belum Kita tambahkan lagi Layar Kita gambar lagi Kalau api itu kan pasti berlapis Warna-warnanya ya Oke Oke kita gambar Seperti yang pertama tadi ya Tapi Ini polanya agak lebih kecil Tapi dia Penempatannya ada di dalam api Seperti ini Penggambarannya Seperti awal tadi ya Kita menggunakan Orient Skin Jadi pola-pola Frame awalnya tadi Tetap terlihat Jadi kita tidak Terlalu merubah Bentuk Polanya ya Jadi agar Pergerakannya Itu menjadi Lebih halus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke kita Tutup ya Tutup begini Agar tertutup Agar kita saat Fill Color Menggunakan Paint Bucket tadi Maka warnanya Bisa terisi Dan otomatis Contohnya seperti ini Bentar Oke Tinggal klik-klik aja ya Langkahnya Oke langkahnya Nanti sama semua Untuk pewarnaan Kita menggunakan Paint Bucket aja Seperti ini juga Kita harus tutup dulu Karena ini Karena ini Karena ini Karena ini Berada di Layar yang berbeda Harusnya Kita tutup Seperti ini ya Teknik ini juga bisa digunakan Untuk kita membuat api biasa Untuk kita membuat api biasa ya Ya Hampir-hampir mirip lah Cuma ada nanti Perbedaan Saat kita membuat api biasa Dengan membuat meteor Seperti ini ya Kalau meteor itu ada tekanannya Kalau api biasa Cuma dia Dekornya mengayun-ngayun aja Seperti ini Bentar Nanti ada perbedaan Saat kita membuat api biasa Dan Meteor ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Jadi efeknya akan jadi seperti ini ya Seperti meteor jatuh Tapi ini masih kurang Kita tambah layar lagi Kita buat Ada penekanan pada api ya Jadi apinya terkena angin gitu Efek Efek seperti itu ya Kita buat seperti ini Ya Seperti ini ya Kayak melingkari Pada apinya itu Nah disini termasuk juga Perbedaan dari api biasa Dan api meteor yang jatuh ya Nah disini juga termasuk Perbedaannya ada disini Ada seperti kayak Tekanannya itu ya Dan menimbulkan angin-angin yang membuat apinya Terhempas-hempas pokoknya Dan menimbulkan angin-angin yang membuat apinya Terima kasih telah menonton! Oke Oke kita buat satu layar lagi Kita gambar Sebuah gelombang ya Jadi nanti ada gelombangnya Tekanan dari angin Ketika meteor jatuh kan pasti ada Tapi menggunakan warna yang lebih cerah lagi Seperti ini contohnya Oke Di luar saja ya Kita gambar Seperti ini Oke Terima kasih telah menonton! Oke Coba kita apply Maka jadinya seperti ini ya Ada efek-efek api jatuh Meluncur ke bawah Oke next Oke disini akan kita tambahkan beberapa efek-efek Sedikit efek-efek Seperti ini ya Di tengah sini Sebentar warnanya saya ubah dulu Nah disini kita berikan efek-efek Seperti meruncur ya ke bawah ya Oke disini Warnanya lebih cerah ya Kita fill color Kita fill color Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati